Dalam dialog acara Ngopi 45 di Sriwijaya TV pada Desember 2020, Kepala Seksi Survei dan Imunisasi Dinas Kesehatan Sumatra Selatan Yusri mengungkapkan, saat ini penanggulangan COVID-19 dengan dua sisi, yaitu penanganan dan pemulihan ekonomi. Karena sekarang ini kita harus memandang penanggulangan COVID-19 ini dua sisi, di satu sisi penanganan, di sisi lain adalah pemulihan ekonomi. Tentunya aktivitas-aktivitas semacam catering, orang yang bekerja di catering ini kan banyak, karyawan-karyawan dia, dan itu mereka bekerja mencari makan. Aneh kata semua aktivitas ditutup sebagaimana kita di awal-awal, tidak ada acara-acara hajatan seperti itu, nah ini perekonomian kita tidak jalan. Jadi kalau kita sepakat bagaimana ekonomi kita bangkit dan kesehatan kita pulih, silakan beraktivitas, tapi tetap jaga jarak. Karena kenapa? Supaya penularan virus ini terhenti, sebagaimana yang kita sampaikan tadi bahwa memutus rantai penularan COVID-19. Dari siapa ya? Siapa lagi kalau bukan dari kita? Mari kita sepakat bersatu padu, satukan tekad menuju Indonesia sehat. Jadi dengan kita sepakat masing-masing dari kita untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan. Baik kita selaku pengunjung, apalagi selaku penyelenggara. Pastikanlah bahwa protokol di situ berjalan. Cuci tangan dan pakai masker. Intinya protokol kesehatan. Silakan saja beraktivitas. Selanjutnya, Yusri menghimbau apapun kegiatannya di tengah orang banyak atau keramaian, pastikan kita disiplin menerapkan protokol kesehatan 3M, yakni menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Untuk mencegah penyebaran COVID-19, ingat pesan ibu dengan selalu terapkan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Dengan penerapan perilaku 3M, Indonesia segera terbebas virus corona, menuju sumsel bangkit, sumsel adaptasi kebiasaan baru Indonesia Maju. Tim Liputan Sriwijaya TV